Intro Halo assalamualaikum teman teman Jumpa lagi teman teman Ya teman teman Ya jadi video kali ini Ini video Perjalanan kami hari minggu kemarin Perjalanan kami sebenarnya tidak terlalu Ini juga terlalu indah juga Karena hanya jalan-jalan begitu Karena kebetulan kemarin kita lagi Antar apa tuh Sesuatu ya di Jayapura Jadi ya sekalian saya bikin video Ya teman teman Ya Ya lanjut ya teman teman Itu sekecil tadi Siwok lagi Jadi video ini Di video kali ini Karena tadi seperti saya bilang tadi Kebetulan kita pergi antar barang di Jayapura Jadi kita jalan-jalan ke angkasa teman teman Temannya mau lihat-lihat saja Punya jalan-jalan yang tidak ada tempat tujuan saja Begitu teman teman Jadi ini sekarang kita sudah di Jayapura Ini kita sudah balik ya teman temannya Itu saya tidak video panjang karena Sekecil tidur di pangkuan Jadi videonya begitu saja Ini saya pergi Itu ada mas bro dengan anaknya Kita mau pergi lihat televisi Cari televisi ya teman teman Tapi kita tidak dapat disitu Kita beli di tempat lain Ya ini perjalanan kami pulang Jadi ini suasana Jayapura Sedikit saja ya Suasana di Jayapura Jadi ini perjalanan kami Untuk pulang ke Sentani Kami tidak inginkan Hanya sebentar Sehingga beli beberapa barang Sehingga beli televisi baru teman teman Oke teman teman Jadi kita sudah lapar Kita sehingga di ini ya KFC ya Ini KFC Wainan Jadi anak-anaknya lihat permainan Ada luisi lucuran ini Suatau toh anak kecil Jadi biar begitu Sudah biar corona juga Main saja Ini heran Jadi ini mereka dua bermain selucuran Dan saya pesan makanan Terus kebetulan Makanan kita kan ada berapa orang Ada 8-9 orang Pokoknya kira-kira begitu Jadi sambil tunggu Kita Saya sama kakak saya Pergi beli Eh ini Lihat-lihat barang ya Kebetulan dia kan mau Pindahan Jadi kita lihat-lihat barang Ya hanya lihat-lihat Cuci-cuci mata saja Begitu teman teman Lagian ini Videonya juga saya Tidak ambil Semuanya Hanya sebagian Kecil saja Karena apa? Karena lupa teman teman Jadi setelah kita perkirakan Makannya sudah selesai Sudah siap Disajikan Berarti langsung kita pulang Eh pulang lagi Kita kembali Kita kembali ya Ke tempat Kefi tadi teman teman Jadi ini dia teman teman Mereka semua pada makan Ini ada kakak Ayla Jadi ada anak kecil lagi Ini Dia lagi Mau naik di atas meja teman teman Begitu sudah dia Tidak bisa diam teman teman ya Padahal kaki meja Kaki kursinya itu diikat ya teman teman Jadi cuma hanya dua orang saja Tapi Karena kecil Jadi saya kasih masuk dia Begitu saja Oke teman teman Dan ini sekarang saya Karena kita pulang itu sudah Agak sampai rumah itu sudah maghrib Terus saya bikin sate teman teman Itu kebetulan saya punya sisa daging Sisa sedikit Sekilo begitu Saya bikin daging itu suamiku yang potong potong Saya beli tusuk sate juga Tusuk kaset yang di toko itu cuma kecil kecil saja Jadi teman teman Disitu saya Sudah goreng kacangnya Disitu saya goreng Kemiri Dan bawang putih Dan cabai besar saja teman temannya Karena ada anak kecil Jadi saya hanya pakai cabai besar Nanti sebentar baru saya pakai cabai kecil Jadi saya siapkan dua gula merah Dan jeruk itu Saya beli baru orangnya kasih salah Ada jeruk kurut juga Ada beberapa batang serai Empat batang serai Jahe dan lengkuas Jadi Untuk bikin bumbu kacangnya itu Terus saya rebus air Terus saya kasih masuk bumbu-bumbu yang tadi Itu yang daun serai dan daun jeruk itu semuanya Dan dalam situ saya kasih masuk semua jadi satu Setelah itu Kacangnya saya blender Dan nanti kalau mau didi saya kasih masuk teman temannya Kenapa tadi saya bilang daun jeruknya salah Karena saya itu beli bumbu yang sudah jadi diikat langsung Jadi saya tidak perhatikan daunnya yang ada di dalam bumbu itu teman teman Jadi saya pulang rumah saya buka baru saya tahu kalau daun jeruk itu salah Karena saya cari daun jeruk kurut di tempat yang saya mau beli bumbu itu tidak ada Jadi teman teman ini saya kasih masuk kacangnya setelah itu dia bumbu putih dengan kemiri dengan dicetari itu saya blender halus Saya kasih masuk lagi disini dan saya masak sampai nanti dia kental teman teman Oke lanjut teman teman Jadi saya masak-masak sampai kental jadi nanti saya bagi dua Disitu bagi dua saya kasih yang satu pedis yang satu tidak karena yang tidak itu untuk anak anak Yang satu itu untuk orang yang memakan pedis ya teman temannya Dan saya bikin itu karena yang tidak pedis ini saya tinggal di kompor agak lama jadi dia agak kental Jadi saya juga lupa video teman temannya Disamping situ saya ada bakar lontar teman teman Jadi ini bumbu kacangnya saya garu garu sampai kental Baru saya angkat Jadi teman teman waktu saya makan itu saya lupa kasih video Lupa tadinya saya dibikin vlog Saking terlalu asik terlalu lapar bagaimana Saya lupa teman teman Tapi sudah selesai baru saya ingat eh Akhirnya saya tidak sempat kasih tunjuk Dia punya ini akhir Jadi saya kasih tunjuk yang ada yang saya mau makan Jadi teman teman Jadi disitu saya punya mas bro nanti dia yang bakar Saya itu dia yang bagian potong potong dagingnya juga siang itu Eh siang itu Sore itu Terus dia yang bakar juga Karena memang dia suka bukan hobi juga Tapi karena saya tidak tahu bakar bakar ya teman teman Jadi dia yang ini saja Oke sekarang sudah kental Jadi saya bilang seperti tadi yang saya bilang Saya pisahkan Jadi dua yang satu pedis dan satu tidak Ya teman teman Ini dia mas bro saya Yang tersayang dia lagi bakar sate Teman teman Itu biar capek juga Tapi kalau untuk keluarganya Dia pasti turun tangan ya teman temannya Ya jadi teman teman ini dia hasil Akhirnya saya hanya makan Sate nasi dengan kerupuk saja Karena untuk makan malam juga Jangan makan terlalu banyak menu Dan lagi yang capek teman teman Jadi ini dia hasilnya Yang tadi saya bilang saya terlambat video itu Ini hasilnya yang saya mau makan teman teman Diminta maaf ya Kalau videonya kurang kurang bagus teman teman Oke teman teman Jadi sampai disini dulu video saya kali ini Kita jumpa lagi di next video Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like dan subscribe Dadah Salam dari Sentani Papua Dadah